Halo guys, selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya, Xanded. Sekarang kali ini kita akan baca sebuah cara mengwarnai gambar dengan menggunakan Live Paint. Oke, belai silahkan kalian buka Adobe Illustrator sisi kalian. Di sini saya akan menggunakan gambar ini sebagai sampel. Jadi silahkan kalian klik pada toolbook kalian lalu pilih Live Paint Bucket. Atau bisa kalian tekan tombol K pada keyboard kamu. Seperti ini. Oke, silahkan kalian buka objek kalian yang ingin kalian warnai. Misalnya seperti ini. Dan, poin pertama yang perlu kalian lakukan di sini adalah kalian harus melihat lebih dahulu di sini untuk pada pad kalian. Pastikan di sini sudah menjadi satu ya. Jadi, ibaratnya kalian bisa lihat di sini. Misalnya di sini ada grup. Berarti itu harus dijadikan satu terlebih dahulu. Jadi, jangan sampai line atau objek yang akan kalian warnai itu masih ngegroup seperti ini. Lalu, bagaimana cara untuk menjadikan satu objek seperti ini? Jadi, silahkan kalian klik pada player kalian di sini. Klik pada toggle di sini. Lalu, silahkan kalian satukan pada Pathfinder di sini. Kalian pilih Unit. Nah, setelah kalian pilih Unit di sini, kalian klik garis pada Pathfinder di sini. Ada garis di bawah tanda silang. Lalu, pilih Mac Component. Kalau sudah begini, silahkan kalian klik Expand. Seperti ini. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat untuk menjadikan satu di sini tanpa harus lakukan cara seperti yang saya katakan tadi. Jadi, silahkan kalian Ctrl A. Ini cara kedua. Silahkan kalian lakukan. Lalu, tekan Ctrl 8. Seperti ini. Maka, otomatis dia akan menjadi sebuah kompon Path. Oke. Itu sama saja, guys. Oke. Oke, jika sudah, silahkan kalian slide pada objek kalian. Lalu, pilih di sini, Live Paint Bucket di sini. Lalu, silahkan kalian gunakan warnanya. Kalian mau menggunakan warna. Misal, di sini saya akan menggunakan warna merah. Aplikasikan pada objek tersebut seperti ini. Dan, pastikan untuk setiap garis hitam atau line kalian di sini, pastikan tidak ada yang bocor atau berlubang. Jadi, harus semuanya tertutup. Mulai dari ujung awal sampai akhir harus tertutup. Karena jika berlubang, dia tidak bisa untuk diaplikasikan. Selamat menikmati. Oke, baik. Jika sudah, bagaimana cara mengisahkan warna dengan garis atau line tersebut? Oke, jika sudah begini, silahkan kalian pergi ke Objects. Expand. Lalu, OK. Kemudian, kalian klik kanan. Ungroup. Nah, pastikan di sini sudah terungroup semua. Nah, di sini silahkan kalian coba untuk pisahkan. Dari warna tersebut dengan garis tersebut. Seperti ini. Oke, baiklah. Jika sudah, silahkan kalian buat untuk shading-nya. Misalnya di sini saya akan menambahkan agar terlihat sedikit lebih bagus. Untuk acting-nya. Kemudian kalian duplicate di sini. CTRL-C, CTRL-F. Begitu juga dengan yang ini. CTRL-C, CTRL-F. Lalu, klik dua-duanya. Anda akan pathfinder intersect. Karena di sini tadi ada dua, jadi saya harus meng-copy-nya menjadi dua untuk bagian yang terang. Jadi, harus di-duplikat terlebih dahulu, seperti ini. Atau jika kalian tidak mau rumit di sini, kalian bisa satukan dulu untuk yang terpisah, seperti ini. Dengan cara klik dua-duanya, lalu pilih pathfinder di sini. Pilih unit. Kemudian, baru kalian duplicate CTRL-C, CTRL-F. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama pada bagian warna abu-abu. Kalian boleh tarik dengan menggunakan alternate duplicate seperti ini. Lalu, kalian duplicate kembali untuk bagian bawah, CTRL-C, CTRL-F. Kemudian, klik dua-duanya. Gunakan pathfinder kembali, intersect. Dan ubah warnanya ke warna agak sedikit terang. Ini. game 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati